Oke, selamat sore Bapak Ibu Jadi pada video kali ini Seperti janji saya Saya akan Buat Saya akan buat video Mengenai Medco Mengenai Medco, write issue Medco Jadi disini saya akan kasih edukasi Seputar write issue Dan tentunya write issue nya Medco Prospeknya seperti apa Walaupun nanti video ini akan dirilis Setelah write issue Medco selesai Jadi hari ini Tanggal 7 September 2020 Jam 3.38 Medco nya ada di harga 5.65 Closing 5.65 hari ini Naik 2.7% Nah, terus pertanyaannya adalah Kenapa rilisnya Tanggal, jadi kemungkinan video Medco ini akan rilis tanggal 18 Atau 19 Nah, kenapa seperti itu Belajar dari write issue nya ACST Bahwa ilmu Bukan ilmu ya Tapi mungkin pengetahuan Seputar write issue itu Agak Agak susah Agak susah untuk Dibagikan Kepada publik Dan langsung melakukan Kenapa? Karena itu sama aja Kita Bukan menggiring opini Tapi mengkomandoi Mengkomandoi Orang-orang yang nonton Youtube kita bahwa Ini Write issue nya bagus Ini write issue nya oke Bisa profit dan segala Segala macem Memang Kita gak ada motivasi Untuk itu Tapi Itu kan psikologi orang Ketika lihat Potensi write issue nya bagus Dan segala macem Akan masuk Dan Kita jangan lupa Bahwa market maker Ya tentu Akan menyesuaikan Kalau ternyata retailnya Banyak masuk Ya plan nya Di kota katik Diputer-puter Jadi untuk menghindari Itu semua Akhirnya Videonya Saya putuskan Untuk saya rilis Tanggal 18 Atau 19 Terus ada yang komentar Nanti udah gak rame lagi Pak Viewer nya Saya bilang Waktu itu Saya komen Waktu itu Bodo amat Karena disini Saya bukan cari viewer Saya disini Bukan cari penonton Saya disini cari Orang yang mana Yang kemarin katanya Mau belajar write issue Yang katanya Mau belajar write issue apa Ya udah Saya kasih pelajarannya Saya percaya Kalau orang yang Bener-bener belajar Mau ini di uploadnya Bulan depan pun No problem Tapi kalau orang Yang memang Mau asik-asik Nyeri profit Mau Gambling Dalam tanda kutip Ikutan RI nya Itu sih ya jelas Mungkin gak akan ditonton Video saya Seperti itu Jadi Oke langsung aja Kita bahas Harusnya video ini Saya buat Tanggal 8 Pas waktu Kumdet nya Jadi supaya Perhitungan Kumdet nya Betul Sayangnya Tanggal 8 Sampai tanggal 10 Saya Gak ada di Bandung Jadi Gak bisa recording Jadi saya pikir Udah lah Saya recording Tanggal 7 aja Daripada tanggal 8 Gak recording Nanti malah udah Proses rate issue nya Selesai Oke langsung aja Sebelum masuk ke Metco nya Saya mau jelasin sedikit Tentang Apa itu Write issue Apa itu Write issue Jadi write issue itu Pertama Kita kenal dulu Namanya IPO Jadi perusahaan Ketika dia Menerbitkan sahamnya Ke publik Ini oran Ini adalah saham Saham publiknya Itu namanya IPO Jadi proses perusahaan Yang mau menjual Sahamnya ke publik Itu namanya IPO Itu namanya IPO Nah setelah IPO Itu perusahaan Gak boleh IPO lagi Itu perusahaan Gak boleh IPO lagi Tapi dia tetap bisa Nerebitin saham baru Caranya gimana Caranya adalah Write issue Namanya Jadi write issue Adalah dia Nerebitin saham baru Nerebitin saham baru lagi Itu write issue Saham dari Saham dari partopelnya Itu namanya write issue Nah terus write issue itu Gimana prinsipnya Atau konsepnya Jadi pemegang saham lama Jadi misalkan Harga sahamnya Sekarang 500 Terus saya Misalkan Atau bapak ibu Pegang sahamnya Pegang sahamnya Mau kita punya Di harga 500 600 700 Atau 400 300 Intinya kita Megang saham lamanya Kita dapet Write Atau kupon Kalau saya Analogi gampangnya Kupon Kita kayak dapet Kupon diskon Kupon diskon Atau Jangan kupon diskon Intinya dapet kupon Kuponnya buat apa Dipakainya Buat Beli Saham baru Yang mau diterbitin Perusahaan tadi Seharga Tertentu Kalau disini Contohnya Misalkan Seharga 250 Nah jadi Kurang lebih Seperti ini Write issue Kita pemegang Saham lama Misalkan Harga sahamnya Sekarang 500 Terus kita dikasih Kupon Pada saat Periode write issue Kupon Atau write Atau orang market Tahunya R Nah R nya itu Buat apa Buat tebus Saham baru Seharga 250 Disini contoh Kasusnya Jadi bagi bapak ibu Yang punya sahamnya Punya Pemegang saham lamanya Itu dapat Privilege Dapat keuntungan Sok deh Lu yang pegang Kupon gua Lu boleh beli Saham baru gua Yang mau gua terbitin Seharga 250 rupiah Per lembar saham Kurang lebih gitu Tujuan write issue Sendiri ada banyak Ada buat Cari dana Dananya bisa buat Bayar utang Bisa buat modal kerja Bisa Macem-macem Yang kedua Apalagi Write issue Bisa juga Buat nambah Porsi kepemilikan Pengendalinya Porsi kepemilikan Pengendalinya Jadi pengendalinya Menambah kepemilikan Itu bisa Write issue Dilusinya digedein Itu bisa Dan itu pernah ada Nah itu Kurang lebih Buat write issue Buat write issue Nah Sekarang kita harus Lihat dulu Tanggal-tanggal Penting dari Write issue Yang pertama Yang pertama adalah Hal-hal penting Yang pertama adalah Rasionya Rasionya New Old Old Ini adalah saham lama Jadi setiap kita punya 5 saham lama Kita akan dapat 2 kupon Untuk beli Masing-masing 1 saham baru 1 saham baru Jadi masing-masing Buat beli 1 saham baru Artinya dapat 1-1 2 Kita punya 5 Dapatnya 2 Kalau kita punya 10 Dapatnya 4 Kenapa dapatnya 4 Karena 5 banding 2 Kan 0,4 Gampangnya 0,4 Tinggal kali-kalai 10 4 Nah harganya 250 Artinya apa Artinya semua orang Yang punya Writenya Atau punya haknya Atau punya kuponnya Itu boleh beli Saham ini Dalam kasus ini Metko Di harga 250 Oke Lalu Kumdet Kumdet itu apa Sama kayak Dividend Kumdet adalah Tanggal terakhir Di pasar reguler Dimana kita Beli sahamnya Beli sahamnya Jadi kalau kita beli Pas tanggal 8 September ini Kita masih dapat Hak Atau dapat kuponnya Kita masih punya Dapat hak Atau dapat kuponnya Nah terus Gimana kalau kita Mau jual Tanggal 9 Kita bisa jual Bisa Tetap dapat Haknya Dapat kuponnya Dapat Cuma ya Biasanya harganya Sudah turun Terus Recording datenya Apa Ini sih sebenarnya Tidak terlalu Dipeduliin Karena ini Administratif aja Karena kita kan T plus 2 Settlementnya Bapak ibu Beli saham hari ini Masuk di Account Kesei bapak ibu Itu baru 2 hari Setelahnya Jadi makannya Recording datenya Tanggal 10 2 hari Dari tanggal 8 8 9 10 Oke Nah trading start Ini adalah Hari Di mana Ride nya Mulai diperdagangkan Atau kuponnya Mulai diperdagangkan Jadi kuponnya itu Bisa di Bisa didagangin Bisa diperjual belikan Bisa diperjual belikan Sampai kapan Sampai 18 18 Berarti cuma Seminggu nih Cuma seminggu Masa perdagangannya Dan batas tebusnya Tanggal 18 Itu Oke Nah sekarang Kita langsung aja Karena rasanya Dasar mengenai Ride issue Harusnya udah dijelaskan oleh Banyak orang Mungkin bisa dilihat aja Nah sekarang Saya mau coba ngitung Nah disini Saya langsung beli Saham Metco Saham Metco Saya beli Harga 545 Ini kenapa Jadi 546 Karena kalau di ipot V transaksinya Langsung ditambahin Langsung ditambahin Di awal Jadi saya punya 1580 Oke Ini saya delete Biar gak ganggu Gak usah perhatiin nominalnya Tapi disini Fokusnya kita belajar Sama-sama Cuma karena Contoh kasusnya menarik Makanya saya ikutan beli aja Ikutan beli Dan rasanya Gak ada kepentingan apapun Karena setelah Ride issue Ya bapak ibu tahu Dan ride issue Sudah selesai Jadi gak ada kepentingan apapun Walaupun saya Pada periode ride issue Saya pegang barangnya Oke Nah ini yang penting Ada harga teoritis Nah harga teoritis ini Tergantung Harga kumdetnya berapa Harga kumdetnya berapa Itu ditentukan besok Tanggal 8 Cuma anggaplah Tanggal kumdetnya adalah 560 deh Kita ambil tengah-tengah Kita gak tahu Besok keberapa Misalkan 560 kumdetnya Maka nanti Pada saat xdet Pada saat xdet Atau tanggal 9 Itu harga Metco Itu akan jadi 471 Kalau Kumrite nya Atau eh Kumprice nya Di harga 560 Tapi kalau di harga Misalkan naik Jadi 600 Maka Kumprice nya Akan jadi 500 Kurang lebih seperti itu lah Ini bisa disesuaikan Masing-masing aja Rumusnya apa Rumusnya adalah Rumusnya adalah Total dari ini Total dari Kumprice Kumprice kali Rasio lama Kali saham lama Ditambah Harga pelaksanaan Kali saham Baru Tambah Baru dibagi sama Totalnya semua Totalnya 7 Totalnya 7 Kalau dilihat Saya ubah Nah totalnya 7 Dapat itulah Harga pelaksanaannya Nah Hal penting Dalam Hal penting Dalam Menilai suatu Rate issue Baik atau enggak Itu Yang pertama Itu harus dilihat Tujuannya Tujuan rate Issue nya Buat apa Itu yang pertama Apakah buat Ekspansi Atau modal kerja Atau untuk Utang Nah disini Medco Itu untuk Modal kerja Medco Untuk modal kerja Dimana target Rate issue nya Itu merauk dana Sekitar 1,8 triliun 1,8 triliun 1,8 triliun Selanjutnya Lihat Pengendalinya Berkomitmen Enggak Mau tebus Atau pemegang sahamnya Siapa aja Yang mau tebus Nah dalam Kasus ini Itu ada Medco Daya abadi Sama diamond bridge Diamond bridge Keduanya Itu mau tebus Ini saham lama Ini Ride tebus nya Jadi hak tebus nya Dia dapat segini Jadi ini Pemegang saham lama Diamond ride Medco Medco Daya abadi Akan tebus Semuanya 3,5 3,5 miliar Lembar saham Lalu diamond Diamond bridge 1,5 lembar saham Mereka semua akan tebus Dan dari semua itu Itu Akan dapat Dana Sekitar 1,279 triliun Untuk Medco Untuk Medco 1,29 triliun Artinya Masih kurang Berapa nih Masih kurang 520 triliun Kurang lebih Eh 520 miliar 520 miliar Kurang Kurang dana Kurang dana Nah itu siapa Yang tebus Yang lain Publik Yang lain Publik Nanti kita lihat Di belakang potensinya Nah ini saya simulasiin dulu Saya simulasiin dulu Disini rasio lamanya 5 Rasio barunya 2 Multiplier efeknya 0,4 Maksudnya apa? Kalau saya punya 1000 Ya saya akan dapat 1000 x 4 Eh x 0,4 Dapat 400 Jadi kurang lebih gitu Oke Saya disini punya volume Volumenya dalam Lembar ya Tadi saya ada 1580 Lot Atau Kalau kita Apa Kalau kita Bulatkan Itu akan jadi Eh kalau kita Perubah dalam lembar Itu akan jadi 158 ribu lembar Di harga 545 Tadi saya punya Artinya sekitar 86 juta Nah nanti Kalau ternyata After cum date Kalau ternyata After cum date Pas masa ex date ini Ternyata Eh pas Tanggal cum date ini Harganya 600 Itu maka Harga teoritas barunya 500 500 Oke Atau saya langsung rugi 7 juta Saya langsung rugi 7 juta Saya langsung rugi 7 juta Nah selanjutnya apa? Selanjutnya ya Kita harus lihat Skema-skemanya Harus lihat skema-skemanya Misalkan Waktu masa Perdagangan rate nanti Itu harga 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 Sahamnya bakal berapa? Nah ini saya buat simulasi Misalkan acuan price Metco nya Pada saat Perdagangan rate itu Tetap 550 Kalau tetap 550 Mau rate nya Gak laku Eh mau rate nya Hangus pun Saya tetap untung Mau rate nya Hangus pun Atau saya jual Di satu pun Itu masih tetap untung Nah sekarang Kalau misalkan Ternyata jadi 500 Saya rugi 7 juta Jadi Rate issue itu Kita bisa Rugi Bisa rugi Bisa untung Gede banget Jadi makanya Kita harus benar-benar Pilih tuh Kita harus benar-benar Pilih Rate issue mana Yang layak Untuk diikuti Rate issue mana Yang Apa Yang Yang mungkin Memang bisa Dimanfaatkan Opportunity nya besar Untuk dapet gain besar Dan seterusnya Seperti itu Jadi disini Saya berandai-andai aja Oh kalau harga Induk nya ternyata Balik lagi Ke harga 600 600 Maka rate nya Nilainya 350 Atau saya untung 30 juta Kalau saya jual langsung Masih jual langsung Saya untung 30 juta Lebih seperti itu Saya untung 30 juta Dari Dari Rate nya Dari rate nya Dan Dan dari Pergerakan Ininya Barang yang saya punya Atau induk nya Nah terus Kalau saya mau Tembus semua Gimana Kalau saya mau Tembus semua Gimana Ya tebus semua 63200 Tebus 250 Value buy nya Jadi 15,8 juta Jadi saya harus Nyiapin dana Segini Lalu volume After tebus nya Itu saya jadi 2212 slot Atau senilai 101 Dan average nya Jadi 460 Nah Mungkin banyak yang bertanya Pak Franz Jadi Intinya Prospek Medco Seperti apa Seperti apa Karena disini Saya sih jelasin Beberapa skenario nya Kalau skenario nya Ternyata Harganya jelek Misalkan turun Ke 450 Harganya Harga saham Medco Harga saham Medco Turun 450 Ya saya akan tebus Jadi Tugas Saya dan bapak ibu Disini Di right issue Itu Menyesuaikan Jadi jangan panik Jangan panik Kalau tiba-tiba Medco Nanti misalkan turun 450 Jangan panik Sesuaikan aja Kalau begitu Gue tebus aja 450 tebus Atau Medco nya Malah naik Nah kalau naik Dihitung Dihitung Kalau saya jual Right nya Kira-kira Worth it Nggak Untuk Untuk Merelakan 250 tebus 250 ini Nah terus Cara nilai Bagus nya Gimana Nah ini Kalau dari saya Saya sebenarnya Nggak akan bahas Panjang-panjang Walaupun video ini Sudah panjang Simple Disini ada dua penting Ada dua hal penting Yang saya catat Di right issue nya Medco Dan bedanya dengan ACST Nanti kita bahas Yang pertama Target nya Medco Itu untuk modal kerja Dan Medco itu Tadi seperti di atas Sudah disampaikan Medco itu Sudah pasti Dapat 1,2 triliun Disini 1,2 triliun Atau Sekitar 520 miliar lagi Ini bukan 600 Ini 520 520 miliar lagi Nah sisa 520 miliar nya itu Tentu Harapan Medco Itu bisa bersumber Dari orang-orang Yang nebus right Jadi Menurut saya Untuk Medco Yang pertama Dari poin pertama ini Menurut saya Right nya Akan dibuat menarik Harga Medco Akan dibuat menarik Supaya orang-orang Tebus Supaya orang-orang tebus Supaya orang pada Mau tebus Dan Ya target Target pencapaian Dana Medco Berhasil Nah selanjutnya Ada hal yang menarik Ada hal yang menarik Adalah Kalau bapak ibu Lihat Medco Itu ada warren nya Warren dari Tahun 2017 Warren dari Tahun 2017 Dan warren nya itu Awalnya Itu harga tebus nya Atau harga Pelaksanaannya Itu di harga 675 Bagi yang gak tau Warren itu sama Kayak right Kupon buat Dapet saham Di harga tertentu Cuma jangka Waktunya Lebih panjang Daripada right Kalau right Biasanya cuma Satu minggu Dua minggu Kalau warren itu Bisa Dua tahun Tiga tahun Bahkan lima tahun Nah Harga pelaksanaan Warren nya itu Sebelumnya itu 675 Tapi tiba-tiba Dirubah nih Dirubah jadi 580 Nah Dan kalau kita Lihat Maturity date nya Atau masa Kada luar Warren nya itu Ada di 12 Eh 11 Desember 11 Desember ya Iya 11 Desember 2020 Artinya Sebentar lagi Nah Kalau saya lihat Disini Ini Medco Nggak mau Warren nya terbuang Sia-sia Nggak mau Warren nya terbuang Sia-sia Nggak mau cuma Terbitin warren doang Pasti Jadi Pasti akan Dimanfaatkan Warren yang sudah Yang sudah Diterbitkan ini Untuk jadi apa Untuk jadi saham Dan caranya Supaya warren nya Jadi saham Adalah buat Harga saham Medco nya Di atas Harga warren nya Nah Terus kenapa Diturunin jadi 580 Mungkin Emiten nya Berpikir Realistis Kayaknya agak Susah Kalau Harga Medco Harus ke 675 Tapi Kalau di atas 580 Mungkin Bisa Sekarang aja Sudah 570 Bahkan Tadi sempat Kena 580 Hay nya Sempat Kena 580 Hay nya Jadi Menurut saya Ini Bakal dibuat Menarik Pas carai Isu Juga akan Dibuat Menarik Saham Medco Saham Medco Seperti itu Jadi Itu Kurang lebih Analisa Singkatnya Nah Terus Apa Pak Franz Yang Buat Right Isunya Medco Ini Gak Akan Seperti ACST Yang pertama Masalah Rasio Rasionya ACST Itu Satu Banding Delapan Artinya Apa Artinya Kalau Bapak Ibu Punya Sepuluh Juta Bapak Ibu Boleh Beli Saham ACST Senil Lapan Puluh Juta Itu Sudah Kelihatan Banget Kalau Memang Mau cari Duit Jadi Satu Banding Delapan Satu Banding Delapan Selanjutnya Kalau Medco Lima Banding Dua Tadi Saya Punya Saya Punya 158 1580 Atau 158 Ribu Lembar Saya Dapat Jata 63 63 Atau 0,4 0,4 63 Jadi Kecil Tapi Kalau Misalkan Coba Kalau Ini Saya Rubah Jadi Rasionya ACST 8 Saya Bisa Nebus 1 Juta Dari Saya Cuma Punya 150 Ribu Itu Ngeri Banget Ngeri Banget Nah Jadi Efek Ride Nya Apa Overpower Nya Nanti Overpower Ride Overpower Itu Apa Kayak Kemampuan Masang Over Itu Kecil Kenapa Karena Jumlah R Nya Itu Gak Banyak Jumlah R Nya Itu Gak Banyak Kenapa Gak Banyak Pertama Dua Pengendali Utama Yaitu Medco Daya Abadi Dan Diamond 71,38% Itu Komit Untuk Nebus Artinya Apa Artinya Mereka Gak Akan Masang Over Kenapa Karena Mereka Akan Tebus Jadi Likuditasnya Murni Tinggal Barangnya Market Maker Nanti Sama Barangnya Publik Nanti Yang Dimain Ya Itu Jadi Overpower Ride Nya Kecil Sehingga Likuditas Ride Nya Kecil Dan Volatilitas Ride Nya Lebih Tinggi Naiknya Akan Lebih Tinggi Naiknya Lebih Tinggi Goyang Ke Atas Lebih Tinggi Nah Terus Yang Kedua Standby Buyer ACST Ada Metco Nggak Ada Standby Buyer Ini Memang Jadi Salah Satu Faktor Yang Perlu Diperhatikan Juga Jadi Kalau Misalkan Pemegang Saham Mau Menambah Porsi Kepemilikan Secara Signifikan Itu Biasanya Ada Standby Buyer Dan Biasanya Harganya Dibuat Tidak Menarik Supaya Publik Nggak Tebus Dan Barangnya Diserap Semua Sama Standby Buyer Diserap Semua Sama Standby Buyer Nah Sementara Metco Standby Buyer Nggak Ada Standby Buyer Nggak Ada Pengendalinya Nggak Mau Jadi Standby Buyer Karena Dia Udah Melaksanakan Haknya Dia Udah Melaksanakan Haknya Nah Karena Nggak Ada Standby Buyer Ini Karena Tidak Ada Standby Buyer Ini Makanya Penting Untuk Buat Harga R Menarik Untuk Buat Rat Issue Menarik Untuk Buat Kupon Di Harga 250 Ini Menarik Untuk Buat Investor Publik Itu Menebus Supaya Target Dananya Tercapai Dan Dapat Dari Beberapa Slenderan Issue Dapat Juga Mungkin Dari Warren Mungkin Diincar Juga Untuk Supaya Warn Termanfaatkan Juga Nah Selanjutnya Komposisi Pemegang Saham Ini Kalau Kita Lihat ACST Pemegang Saham Yang Komit Mau Tebus Itu Cuma Satu KSP Ini KSP Cuma KSP Yang Mau Tebus Senilai Eh Presentasenya Sekitar 50% Sementara Ada PT Cross Indonesia PT Loka Cipta Kore Kreasi Lalu Ada Value Partner High Dividend Stock Fund Ini Kayaknya Reksadana Lalu Ada Reksadana Sharia HPAM Henan Putira Asset Management Equuitas Sharia Berkat Dan Masyarakat Jadi Pemegang Saham Ada Banyak Pemegang Saham Ada Banyak Yang Belum Tahu Mau Tebus Ritenya Atau Enggak Jadi Nambah Lagi Overpower Pihak Yang Tahu Tebus Ini Daripada Angus Jualan Ritenya Makanya ACST Kalau Dilihat Sempat Ada Beberapa Broker Asing Yang Jualan Ritenya ACST Itu Cukup Besar Itu Mungkin Salah Satu Dari Empat Pihak Ini Mungkin Mungkin Sementara Kalau Metco Kalau Kita Lihat Ini Saham Metco Ini Pengendalinya 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 Ada Sorry Pengendalinya Ada Ada Metco Daya Abadi Sama Diamond Bridge Nah Metco Daya Abadi Sama Diamond Bridge Itu Udah Sepakat Mau Nebus Nah Dua Ini Sepakat Mau Nebus Jadi Sisa Yang Kecil Kecil Metco Duta Multifabrindo Dan Masyarakat Dan Masyarakat Multifabrindo Dan Masyarakat Oke Nah Jadi Dari Sini Keteloket Komposif Megang Sahamnya Karena Dua Ini Udah Tepas Ditebus Jadi Ya tadi Balik lagi Ke Overpowernya Ke Overpowernya Ya Enggak Enggak Akan Ditebelin Overnya Artinya Ya tadi Bakal Volatile Ritenya Jadi Ritenya Akan Lebih Menarik Ritenya Akan Lebih Menarik Seperti Itu Jadi Kalau Dari Prediksi Saya Dari Analyser Saya Ini Ritenya Akan Jadi Ritenya Yang Sangat Menarik Apakah Harus Tebus Atau Jual Ritenya Yaitu Tergantung Nanti Di Pasar Gimana Kalau Mungkin Yang Bertanya Jadi Jual Ritenya Ya Lihat Di Pasar Nanti Kalau Ternyata Ritenya Dijual Lebih Menguntungan Jauh Daripada Saya Tebus Ya Saya Akan Jual Ritenya Tapi Kalau Ternyata Ritenya Ternyata Tidak Sesuai Dugaan Saya Malah Ditahan Malah Dibawa Turun Yang Saya Yakin Pasti Enggak Akan Seperti ACST Ya Saya Akan Tebus Misalkan Anggap Nanti Pas Hari Pas Masa Perdagangan Ritenya Saham Metco Ditekan Terus Sampai Ke 450 Atau Ke 480 Ya Saya Tidak Akan Jual Ritenya Saya Akan Tebus Average Jadi 460 Masih Untung 480 Gitu Dan Saya Rasa Metco 250 Itu Udah Harga Yang Murah Banget Udah Harga Yang Murah Banget Dan Lagi Rasionya Ini Bener Bener Dijaga Supaya Nggak Terlalu Besar Supaya Apa Supaya Orang Yang Punya Modal Atas Itu Nggak Ketika Ikut Rate Issue Itu Harga Average Nggak Turun Jauh Jauh Banget Maksudnya Gimana Pak Ini Ada Satu Contoh Kasus Jadi Tadi Pagi Saya Dapet Telepon Dari Seorang Ibu Jadi Ibu Ini Punya Harga Punya Metco Sebanyak 690 Jadi Kalau Ibu Nama Ibunya Saya Rahasiakan Cuma Saya Belum Izin Juga Nanti Saya Izin 690 Di Harga 875 Di Harga 875 Nah Kalau Nanti Harga Teoritisnya Turun Ya Dia Ruginya Makin Gede Kan Karena Harga Teoritisnya Turun Nah Terus Awalnya Average 875 Terus Kalau Dia Ikut Tebus Dia Perlu Dia Akan Tebus Sebanyak 27600 Artinya Apa Artinya Dapat Barang Sekitar 0,4 Kali Dari 69 000 Ini Atau 27600 Di harga 250 Nah Kenapa Rate issue Metco ini Menarik nih Buat orang-orang Yang nyangkut Kenapa Karena Kita bisa Averaging Dengan modal Yang kecil Tapi Lotnya Jadi Banyak Ini kan Lotnya Setara Berapa Setara 0,4 Tadi Setara 0,4 Tadi Setara 0,4 Tadi Sementara Harganya 250 Kalau Kita Lihat Disini Kalau Ibu Itu Tebus Yang Tadi Saya Bilang Bu Kalau Ibu Tebus Average Ibu Jadi 696 Nah Pertanyaannya Kalau Ibu Jual Rate Lalu Misalkan Beli Beli Saham Metco Lagi Di Market Regular Apa Bisa Nurunin Average Sebanyak Dari 875 Ke 696 Sebanyak Ibu Ikutan Rate Nah Jadi Mungkin Bagi Bapak Ibu Yang Punya Metco Harga Tinggi Juga Ikutan Aja Rate Isunya Gak Usah Dijual Gak Usah Takut Eh Tapi Videonya Sudah Lewat Intinya Seperti Itulah Intinya Rate Isunya Menarik Dari Sisi Rasio Dari Sisi Kepentingan Perusahaannya Dari Sisi Apalagi Apalagi Ada Aksi Korporasi Tambahannya Dimana Harga Pelaksanaan Warren Diturunkan Dari Yang Sebelumnya 675 Tapi Tiba Tiba Dirubah Jadi 580 Itu Juga Menarik Itu Pasti Ada Maksudnya Pasti Ada Sesuatu Gak Pasti Ada Sesuatu Pasti Mereka Mau Realistis Supaya Warren Yang Penting Ketebus Semua 580 Juga Gak Masalah Gak Ustaz 675 Rasio Menarik Standby Gak 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 Problem Justru Bagus Harus Dijaga Supaya Supaya Orang Pada Tebus Rate Lalu Pemegang Saham Pun Cukup Menarik Komposisinya Jadi Gak Ada Overpower Yang Berlebihan Seperti Itu Paling Buat Medco Jadi Mungkin Bagi Bapak Ibu Udah Telat Ya Buat Belajar Kan Kalau Buat Belajar Rasanya Gak Ada Kata Terlambat Jadi Silahkan Kalau ada Write Issue Write Issue Kedepannya Baru Saya Akan Diskusi Lagi Di Group Cuma Buat Medco Ini Saya Akan Simpen Dulu Sendiri Saya Akan Simpen Nanti Saya Akan Rilis Tanggal 18 Atau 19 Di Tanggal 19 Ini Yang Pasti Saya Masih Akan Tetap Pegang Medco Cuma Yang Belum Tahu Saya Akan Tebus Atau Jual R Tergantung Nanti Di Masa Perdagangan Write Itu Dari Tanggal 14 Sampai Tanggal 15 Seperti Itu Oke Mungkin Sampai Disini Pembahasan Mengenai Medco Intinya Bagi Bapak Ibu Yang Nanti Kedepan Mau ikut Write Issue Memang Harus Dihitung Benar Benar Segala Kemungkinannya Segala Kemungkinan Dihitung Benar Benar Dan Siap Gak Sama Resikonya Kalau Siap Ya Go For It Tapi Kalau Enggak Ya Lebih Baik Gak Usah Ikut Ikutan Write Issue Gak Gak Usah Tergoda Oleh Iming Peluang Write Issue Yang Mungkin Bisa Profit Sekian Persen Sekian Persen Yang Gak Usah Tergoda Jadi Seperti Itu Sih Dari Saya Thank you Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya